Para ibu dan bapak, para suster, buder, brother, kaum muda, kemajaan, anak-anak yang terkasih. Kita semua merasa bahwa perayaan Ekaristi kali ini istimewa. Ada sekian banyak imam dari berbagai paroki di Kaus Kupanagung Jakarta yang berkonselebrasi. Dan akan ada sekian banyak wakil dari paroki-paroki di Kaus Kupanagung Jakarta yang juga hadir di alam perayaan Ekaristi ini. Alasannya adalah ini, umat Kaus Kupanagung Jakarta kita semua ingin mengawali tahun keadilan sosial Dengan semboyan amalkan Pancasila, kita adil bangsa sejahtera. Dengan sengaja awal dari tahun keadilan ini dibuka ketika gereja merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan. Sengaja dibuat seperti itu karena kita ingin kedua peristiwa itu berhubungan. Singkat kata, ketika kita semakin adil, ketika bangsa kita semakin sejahtera, Pastilah wajah alam yang maha baik dan maha murah juga akan semakin tampak. Sebetulnya untuk hari ini saya menulis surat gembala. Tetapi agak aneh kalau saya membacakan surat gembala yang saya tulis sendiri. Sehingga pesannya sederhana, surat itu ada di depan-depan pintu gereja. Nanti silahkan ambil, dibawa pulang, dibaca di rumah, atau malah ada yang sudah membawa. Lalu milinya bisa selesai. Mungkin satu-dua hal yang tidak ada di dalam surat gembala itu ingin saya sampaikan. Injil hari ini berhenti dengan satu kalimat yang sangat menarik. Bunyinya begini. Kemudian karena diberingatkan dalam mimpi, Supaya jangan kembali kepada Herodes, Mereka ketidakannya itu pun pulang ke negeri yang lewat jalan lain. Memang mereka lewat jalan lain, Dan menurut sejarah, Jalan lain itu mereka tempuh narga takut kepada Herodes. Tetapi kata itu juga bisa kita beri arti yang simbolik. Maksud saya begini, Ketika seseorang berjumpa dengan Tuhan, Dalam hal ini ketika Raja berjumpa dengan Yesus, Orang itu tidak mungkin hidup dengan cara seperti sediakan. Perjumpaan dengan Tuhan membuahkan pembaharuan. Itulah salah satu indikator apakah perjumpaan kita dengan Tuhan itu sungguh-sungguh, Atau sekedar fantasi. Kalau sungguh-sungguh perjumpaan itu terjadi, Hidup kita mesti diperbaharui sekecil apapun. Nah, tahun keadilan sosial ini saya tempatkan di dalam, Keyakinan bahwa gereja pun harus terus-terus menerus membaharui diri. Sejak 10 tahun yang lalu di Keuskupan Agung Jakarta, Dinamika pembaharuan itu kita ikat dengan tiga kata, Yang dimulang-ulang terus menjadi semacam mantra. Semakin beriman, semakin bersaudara, semakin berbela rasa. Kata semakin itu dengan sengaja diletakkan dan diulang sampai tiga kali, Karena kata itu mengungkapkan pembaharuan. Rangkaiannya sederhana sekali. Ketika seseorang mengaku dirinya beriman, Pasti salah satu buahnya yang paling jelas adalah bersaudaraan. Kata seseorang mengatakan bahwa dirinya beriman, Tetapi di mana-mana konflik terus. Imannya bisa diberi pertanyaan yang besar, Apakah sungguh beriman atau sekedar beragama. Dan ketika seseorang mengaku dirinya bersemangat bersaudaraan, Tetapi tidak kelihatan buahnya di dalam bela rasa, Maka sama persaudaraannya bisa diberi tanda tanya yang besar. Ketika kita memasuki naung keadilan sosial, Kita adil bangsa sejahtera. Kita ingin menempatkan taung keadilan sosial itu di dalam dinamika, Semakin beriman, semakin bersaudara, dan semakin berbela rasa. Adil dan bela rasa tidak pernah boleh dipisahkan. Kedua-duanya harus terus menerus dipisahkan. Diperbaharuni, supaya tidak pernah ditunggu. Dan ada berbagai macam cara yang sangat sederhana untuk mengasah semangat bela rasa ini. Saya ingat satu minggu yang lalu, Saya melayani ekaristi di satu desa yang sangat terkenal, Yaitu desa sedai. Saya melihat sesuatu yang belum saya lihat di tempat lain di seluruh kausku manapun Jakarta ini. Anak-anak sesudah komuni, maju, dan diberi berkat oleh imam itu banyak. Yang belum saya lihat adalah ketika anak-anak yang masih belajar berjalan, Sampai yang mungkin berusia S.P. kelas 5, kelas 6, Sesudah diperganti, mereka mendekati kontak, sumbangan, memasukkan uang. Semuanya berbunyi, jadi uangnya kecil-kecil. Saya pikir, itu adalah keterlibatan anak-anak dalam rangka membangun gereja paroki. Ternyata tidak. Waktu saya tanya kepada rombok-rombok, Dana yang dikumpulkan untuk apa? Rombok-rombok yang menjawab, Nanti kalau sudah terkumpul, itu untuk pelayanan sosial. Anak dari usia sebelum bisa berjalan dengan baik. Sampai usia tertentu, sejak begitu awal, Sudah diajari untuk mengasah kepekaan sosial. Istimewa, bisa dicontoh di Kongsu Padangku Jakarta pasti. Tidak apa-apa yang membencontoh yang baik dari sedai. Saya juga ingat ketika masih anak-anak sekolah rakyat dulu namanya, Guru pernah mengajarkan satu nyanyian yang masih saya ingat sampai sekarang. Pakai bahasa Jawa. Nyanyiannya begini, Tidak lupa-lupa, saya tidak lupa di tengah. Nyanyiannya begini, Tidak lupa, saya tidak Ford Tidak lupa i�� dan saya, Ibu, di luar ada pengemis, pengemisnya sudah tua, mengeluh, merasa lapar dan haus. Lalu ibunya menjawab, Ibunya menjawab, Nak, ini tolong diberikan. Jadi, Pak, nasi, ikan dan air, tolong pengemisnya diberitahu. Ibu, suruh sini setiap hari minggu, saya masih ingat yang diajarkan ketika saya anak-anak sekolah. Muka-muka bukan hanya ingat lagunya tetapi juga ingat keutamanya. Oleh karena itu, selama tahun ini kita, umat katolik tikus upanagung Jakarta, ingin bertumbuh di dalam kepekaan. Kepekaan sosial, kepekaan moral yang berdua pada keadilan dan bela rasa. Sebagai penanda, akan ada patung baru yang di sebelah katedral nanti diletakkan di dekat Plaza Pancasila. Patung itu adalah Yesus yang tidak punya rumah. Seperti hanya belanjangan-belanjangan tidur di lapangan-lapangan di alung-alung kota, Yesus yang menyamakan diri dengan orang yang lapar, orang yang miskin, orang yang di menjara, juga akan diwujudkan di dalam Yesus yang tidak punya rumah itu. Salah satu ajakan yang ada di dalam kertas ini, yaitu menambah sekitar 30 detik sesudah kita berdoa malaikat Tuhan. Doa malaikat Tuhan sudah sangat biasa kita doakan. Rapat jam 12 juga berhenti untuk berdoa malaikat Tuhan. Alamkah baiknya, misalnya, sesudah selesai dengan doa malaikat Tuhan, kita hening 30 detik saja. Tidak usah lama-lama nanti tertidur. 30 detik. Dan dalam waktu 30 detik itu, kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang sakit, untuk saudari-saudari kita yang berkebutuhan, yang kurang beruntung. Sehingga dengan cara itu, kita mengasah kepekanan sosial kita. Akhirnya, saudari-saudari-saudari yang berkasih, pada kesempatan yang bagus ini, saya ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada seluruh umat keusupan Jakarta yang telah menanggapi ajakan untuk berpilarasa dengan umat di keusupan Akats. Kedikun sertakan para ibu dan bapak, para suster, brother, brother, kaum muda, dan anak-anak sekalian. Tuhan, sungguh-sungguh berarti bukan hanya bagi umat keusupan Akats, tetapi juga bagi kita semua. Karena dengan cara itu, sadar atau tidak sadar, kita mempertumbuh di dalam kepekaan bela rasa itu. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Terima kasih.